Hingga saat ini percepatan vaksinasi COVID-19 terus digalakan. Seperti yang dilakukan IISP melalui Save the Children dan juga Migrant Care, bekerja sama dengan pemerintah kota Pekalongan yang menyasar sejumlah titik di kota Pekalongan. Salah satunya Kelurahan Klego pada Jumat 23 Desember. Perwakilan Migrant Care dari Petanensia Kota Pekalongan, Anies menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Klego ini sebenarnya menyasar semua usia. Namun dosis khusus anak-anak tidak tersedia, sehingga banyak anak-anak di bawah 18 tahun yang sudah sampai ke lokasi vaksin akhirnya kembali pulang. Anies menyebut, giat vaksinasi inklusif baik untuk dosis 1, 2, dan 3 atau booster ini diinisiasi oleh sejumlah komunitas dan organisasi yang tergabung dalam Migrant Care untuk membantu pemerintah dalam mengakselerasi capaian vaksinasi COVID-19 di kota Pekalongan. Sementara itu, tim vaksinator dari Puskesmas Klego, Sofi, menyambut baik dan mendukung percepatan vaksinasi yang dilakukan. Pihaknya mengajak masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19, mengingat pandemi ini belum usai sepenuhnya. Ini sudah berjalan, kalau untuk Migrant Care itu sudah ada pekerja samanya itu sudah berjalan beberapa bulan sebelum ini. Dan ini kalau misalkan itu wilayah kerjanya di Puskesmas mana, nah itu Puskesmas itu yang berengkat karena ini adalah wilayah yang kerja Puskesmas Klego, di Puskesmas Klego, jadi kami dari Puskesmas Klego yang berhasil. Untuk sasarannya seperti apa Bu hari ini? Sasarannya, semua sasarannya sepertinya. Jadi untuk dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, bahkan dosis 4, bagi lansia. Jadi seluruh sasaran bisa kita layani. Kecuali yang belum bisa anak-anak, karena memang vaksinnya tidak diperlentukan untuk anak-anak 6-20. Untuk jenis vaksin yang pada hari ini? Jenis vaksin yang digunakan Pfizer. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.